Hai hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Pangastuti di Eat and Write Channel Oke kali ini cerita-cerita dikit dulu ya, jadi Bandung itu cuacanya sedang sangat tidak bersahabat sekali anginnya lagi kenceng, kadang-kadang hujan tiba-tiba panas, makanya banyak orang sakit kan tapi untungnya aku nggak sakit sih, nah terus ya pengen keluar, pengen kulineran tapi permasalahannya adalah aku takut kayak kasus kemarin-kemarin terus sempat ada yang ketibaan baliho gitu yang ngeri aja kan angin kenceng banget, aku takut ada pohon tumbang atau apa, jadi lebih baik diam di rumah saja tapi permasalahannya adalah seperti biasa kan aku tuh kadang-kadang kalau makan tuh suka pengen tiba-tiba makan apa dan itu tuh harus gitu, kalau nggak keturutan kayak yang bisa uring-uringan seharian kayak gitu nah terus hari ini tuh aku tiba-tiba pengen makan makanan khas Cirebon, entah itu empal gentong lah nasi lengkok lah apapun itu lah tapi kan aku males keluar, jadi ya aku akhirnya order online aja terus aku tuh baru inget tuh, sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ada nih di sekitar jalan pandu situ ada namanya itu warung lengkok nah mereka tuh jual makanan-makanan khas Cirebon seperti yang tadi aku sebutin tadi ada empal gentong, ada nasi lengkok dan lain-lain cuma pas tadi aku cari ternyata alamatnya udah pindah, pindahnya itu lumayan jauh kalau dari tempat aku kalau kan rumahnya di Dago Pakar ya, dan mereka itu lokasinya di Kopo cuma karena udah pengen yaudah aku cari IG-nya, terus aku kontak, bisa order langsung nggak karena kan kalau misalnya order online tuh rada naik ya di markup kan, karena mereka ada potongan oh ternyata bisa, yaudah akhirnya aku order langsung aja terus ya mereka tuh pindah karena kalau nggak salah terdampak pandemi akhirnya jadi pindah ke Kopo tapi mereka masih tetap melayani pesanan makanan segala macem dan tiap hari pun mereka buka di GoFood, GrabFood, Revoloka Eats, dan lain-lain itu mulai jam 5 subuh 5 subuh bu, iya serius kalian nggak salah denger mulai dari jam 5 sampai jam 10 malam karena apa? karena kalau misalnya makan nasi lengkok itu kan memang paling enaknya pas sarapan ya nggak? setuju nggak? ya kan? paling enak makan nasi lengkok buat sarapan tapi sekarang udah menekati jam makan siang juga masih cocok-cocok aja jadi aku tuh order, aku order nasi lengkok aku order empal gentong sama aku order cendolnya juga sama aku order ada kayak cemilan gorengannya juga yaudahlah yuk, nih kita unboxing saja oke kita unboxing ini karena aku sudah tidak sabar, aku sudah lapar jadi kita guncing saja gitu dah aku mah kalau udah kelapa rantai ngamuk-ngamuk bawaannya tuh pengen buru-buru gitu nah ini ada cendolnya tuh gula merahnya aduh aduh ini menggiurkan aduh sumpah ini aku lah udah ngiler nah terus ini si sengkuninya sengkuni itu jadi kayak semacam tahu ini ada tempe, ada tahu sama ini dikasih bedanya itu sama gorengan lain mereka tuh pakai bumbu kuning jadi lebih beraroma gitu nih iya nih barusan aku cium aromanya wanginya tuh udah kecium tau gak sih nah terus ini ini paket nasi lengkoknya yang bakalan aku makan langsung nih sekarang wuhh nih ya jadi kalau kalian kira pakai nasi lengkoknya cuma kayak nasi lengkok tahu tempe kayak gini doang salah jadi ini ada ininya juga nih tuh dikasih sate ini ada bumbu kacangnya ini ada sambal terus ini ada tempe ada tahu sama ini ada sayurannya kayak timunnya gitu tuh nah terus yang terakhir yang wajib ada nih ini ada empal gentongnya cuma aku sengaja di gak pakai nasi karena ini rencananya mau dimakan nanti paling nanti kita icip-icip aja ini buat nanti sorean lah kalau udah lapar lagi nah ini nih yang ngebedain empal gentong dari yang lain itu karena cabainya itu pakai cabai bubuk yaudah yuk ayo kita icip-icip saja oke sekarang aku mau cobain paket nasi lengkoknya dulu packagingnya lucu sih ini pakai craft paper gitu entah kenapa aku suka ngelihat yang kemasan yang coklat-coklat begini udah gak sabar banget oke tadi kan ngelihat pakai ada sate ayamnya ini dan enaknya tuh dia bungkusnya pisah ya jadi posisinya tuh tetap bagus kayak gini meskipun tadi agak jauh kan cuman sampai sini ya masih aman kayak gini jadi ini harganya itu aku lupa berapa mari kita cek dulu ya si paket nasi lengkoknya itu Rp25.000 Rp25.000 udah dapet ini terus dapet sate ayam menurutku si Worldjet ya terjangkau banget itu harga offline ya jadi kalau kalian order langsung di sosmednya sip sekarang ini aduh enaknya nasi lengkok kalau aku biasanya gini sih makan nasi lengkok aku keatasin si ininya semua nih ini ada togeknya terus ada eh jatuh tau gak mau rugi masukin lagi ada togeknya ada timunnya segala macem tuh aku taruh di atas nasinya kayak gini nih tuh jadi nasinya aku ketengahin dulu caka-cakan ya emang kalau makan nasi lengkok harus begini kalau aku tuh diatasin semua nih udah rapi kayak gini ya ah baru dikasih bumbunya nih ada kecapnya ada kayak semacam bubuk kacangnya aku tuh udah lama banget serius gak makan nasi lengkok banget banget beneran banget terus tiba-tiba aja pengen kayaknya enak nih nasi lengkok ah untung aja untung masih jualan loh kebayang kalau enggak sebel aja gitu lagi pengen sesuatu terus ya kalau udah pengen makan sesuatu tuh aku tuh yang bener-bener harus bagus banget hmm hmm enak nih aroma aroma kacangnya tuh enak nah kita sirap gulur aja semua yah jangan sampai bersisa sambalnya nanti aja belakangan aku pengen ngerasain rasa aslinya itu seperti apa yuk kita coba nasi lengkoknya Langsung aja dicobain semuanya ya Kalo nasi lengkonnya Aku ambil yang tengah deh Tengah, dapet tempe, tahu, segala macem Eh, tukang tempe sama tahu udah ngain lagi ya Udah jualan lagi ya, bagus lah Aroma kacangnya akcium banget Yuk makan yuk Eh, jatuh Kalian tuh pernah ngerasain gak sih perasaan Kalo misalnya lagi bener-bener pengen makan sesuatu Dan begitu dapet tuh dapetnya yang enak gitu Jadinya tuh yang Bentar Sebelum ngomenin rasanya Aku makan satu suap lagi deh Jadi Aku gak basah-basih Ini emang enak gitu ya Yang bikin enak itu adalah bumbunya Jadi kalo nasi lengkok itu Bumbu kacangnya tuh kan gak terlalu berat gitu Bumbu kacangnya itu light Terus ada manisnya, ada gurihnya Pokoknya light tapi Teksturnya itu pokoknya dia encer Tapi dia rasanya tuh kenceng gitu Jadi begitu kalian makan Pas dikunyah tuh santai Tapi rasanya tuh semua keluar disitu Itu yang bikin enak Nah, sementara kayak sayurannya ini Kayak togenya Kayak tahu tempenya itu tuh Kayak jadi semacam penetralisir gitu loh Karena apa? Karena si bumbunya ini yang bener-bener wow Ini aku gak mau nambahin sambal Ini rasanya udah enak apa adanya Yuk sambil ini Sambil dimakan sama sate ayamnya Aduh serius Sate ayamnya itu ya Tadinya aku ekspektasinya adalah Paling cuma kayak pelengkap doang gitu Sate ayam Tapi enggak, masak sate nya tuh serius Jadi ini gak kematangan Biasanya kalau sate ayam tuh Kita takut gak matang Jadi kita bakarnya tuh lama Nah, kalau ini enggak Ini tuh yang bakarnya tuh pas Jadi dia masih juicy Masih enak Meskipun udah diem rada lama Nah, terus rasanya tuh keluar Sama aroma bakarannya tuh ada Satu suap lagi ya Nah, terus ini tuh tadi ada yang namanya Sang kuning Tadi di awal kayaknya aku salah nyebut ya Harusnya sang kuning Jadi gorengan Ini ada tahunya Sama ada tempenya Tapi pakai kayak bumbu kuning gitu tuh Nih Misalkan gorengan pakai bumbunya Bumbu biasa ya Karena kalau bumbu kuning kayaknya Orang-orang tuh males Karena minyaknya gambang kotor Tapi ini Pakai bumbu kuning dan Aromanya tuh enak Aroma rampahnya tuh kecium banget Ini tahunya Meskipun tahunya tuh tipikal yang lembut gitu Tapi di luarnya tuh adonannya Masih ada garing-garingnya di pinggir-pinggirnya Terus rasanya tuh kalem Jadi si rasa tahunya itu keluar banget Bukan yang rasa tepung yang keluar Tapi rasa tahunya yang keluar Tapi enak gak asem Enak serius Nah terus tempenya Kedengeran kan Masih ada krauk-krauknya Ya sama adonannya Jadi rasa tempenya yang keluar Suka aku sih Terus tadi kan aku beli empal gentong juga nih Buat sore Tapi permasalahannya adalah Kok kayaknya aku tergoda Jadi aku tadi setengahnya tuh Aku masukin ke mangkok Karena memang rada banyak Yaudah kita cobain aja sekalian ya Empal gentongnya Nah ini empal gentongnya Ini belum semuanya ya Ini cuma kayak setengahnya Ya tiga perempat lah mungkin Soalnya kalau semuanya Kagak muat disini gitu Tumpah-tumpah boh Jadi ini isinya Kesukaan aku semua Ini ada dagingnya Ada Ini, ini, ini Cintaku padamu Aku padamu Ada ini nih Ada ususnya Terus ada Ada babat ya mah Tuh ada babat juga Koknya semua kebahagiaan ada disini Jadi kalau empal gentong tuh Memang kayak gini ya Dia memang Kuahnya tuh nyantai Gak sekental Kayak soto betawi Atau apa Dia santai Cobain kuahnya Hmm Yes Ini empal gentong Beneran Bukan empal gentong-gentongan Soalnya kalau empal gentong tuh Kayak ada aftertaste Ada rada sedikit Asem-asemnya gitu Terus Tapi gitu Si kuahnya tuh light gitu Jadi enak Hmm Buat makan siang tuh ini cocok Empahnya juga kerasa Nih sambil aku cobain ini aja nih Babat sama Babat sama ususnya Gawat ini Kalau gak direm abis juga ini yang tadinya buat sore nih Udah-udah Udah hentikan Empuk Babatnya empuk Tapi rasa si babat sama ususnya tuh masih ada Jadi gak ngilang gitu Oke next Udah Harusnya Mau aku dinginin dulu sih Soalnya kan ini pas nyampe Gak begitu dingin ya Wajarlah kan Aku jauh ya posisinya Ini The Cendol Since 2015 Bukan cendol biasa Terus disini ada IG-nya juga Nanti aku iniin Aku share sekalian IG-nya Kalau gak salah ini ada berbagai macam rasa Cuma aku pesennya itu yang original Gitu Nih dikocok dulu Eh Udah dikocok-kocok sih gula merahnya masih ada dong Biasanya kan langsung ngilang gitu Berarti kental nih Oke Sudah dibuka Terus ini bisa dilihat Si cendolnya itu Bukan yang gendut-gendut ya Tapi yang slim Dia cendolnya Dia tuh kurus ya Kurusan cendolnya dari bagi gue Terus Aroma pandannya Aroma santannya itu langsung keciung banget Ya udah lah Langsung cobain aja ya Oke Ini tidak seperti cendol biasa Kayak cendol yang biasa Yang terkenal-terkenal itu Tapi ini ya Cendolnya itu Lebih kayak Rasanya tuh kenyal Kayak Kayak jeli Rasanya kenyal Kayak jeli Sementara si kuahnya itu ya Dominan gurih santannya tuh kerasa banget Manis? Iya Tapi gak kemanisan Satu kali lagi deh Aduh ini kurang banyak Ini pesennya serius Ah yaudahlah Nanti order lagi gampang Sip Oke aku mau lanjutin Makan siang dulu ya Overall Makanannya semua enak Semuanya gak ada yang gagal Serius Terus Eh Lupa ya Aku belum kasih harga Ya ampun Lupa-lupa Lihat centekan dulu ya Jadi si isang kuning ini Isi tiga Harganya berapa Oh satunya tiga ribuan Oke lah ya Gorengan sekarang Minyak kan susah gitu Terus tadi si Cendol originalnya ini cuma 12 ribu Wuuu Tidak mahal Sama tadi empal gentongnya Mana dia? Empal gentong Nah empal gentong itu Satu porsinya Tanpa nasi ya 25 ribu Tapi ini bisa dimakan Kayak berdua Mungkin ya Karena kuahnya banyak banget tuh Dapetnya Ya sudah Pokoknya Itulah Jadi tadi tuh Aku orderannya Total-total itu Cuma kayak 70 ribu 71 Eh Ya pokoknya cuma 70 ribuan gitu Buat semuanya Ini Worth it lah ya Apalagi rasanya kan oke Gitu lah Ya udah Pokoknya aku mau makan Lanjut makan dulu Udah gak sabar Udah lapar banget Terus Seperti biasa Pokoknya keterangan Tentang warung lengko ini Bakalan ada di deskripsi Kalian lihat aja Di deskripsinya Dari mulai jam operasional Cara pesannya bisa dimana aja Dan lain-lain Terus Dia ada menu-menu lain juga sih Selain ini Nanti kalian cek aja Langsung di IG-nya Aku share link-nya Pokoknya Situ Terus Ya udah Overall ini Recommend Oke terima kasih Karena sudah menonton video ini Jangan lupa Selalu support Eat and Write channel Dengan cara like Share Subscribe Dan komen Dan jangan lupa Ditonton ya iklannya Aku Kandil Pangas Dutup Amit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax